Dengan skenario nilai tukar penyentuh level 16.000 rupiah per dolar, Amerika Serikat, industri perbankan syariah di tanah air masih dalam kondisi yang aman. Hanya saja perlambatan ekonomi yang terjadi selama tahun ini mengakibatkan pertumbuhan industri perbankan syariah ikut menurun signifikan. Berdasarkan hasil stres tes atau uji ketahanan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, industri perbankan syariah nasional dinilai masih dalam level yang aman menghadapi tekanan nilai tukar rupiah. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK, Mulya Siregar, menjelaskan perbankan syariah bahkan masih dalam kondisi yang aman, meski dilakukan dengan skenario nilai tukar mencapai 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Beberapa induk sudah, BCA Syariah kan sudah. Ditambah. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Agus Sudiarto menjelaskan, meski masih membukukan catatan positif, pertumbuhan perbankan syariah tahun ini sedikit melambat dari capaian tahun lalu. Kalau year on year sampai dengan Juni sebenarnya kondisi perbankan syariah masih tumbuh, tapi memang tidak secepat di periode-periode sebelumnya. Sebelumnya itu kita bisa tumbuh bisa 30 persen gitu ya. Year on year tahun ini 2015, kalau dibandingkan ke 2015, kita tumbuh masih di kitaran 10-12 persen gitu ya, 15 persen. Jadi masih oke lah tumbuh, cuman memang tidak secepat periode-periode sebelumnya. Hingga Juni 2015, pertumbuhan industri perbankan syariah hanya mencapai 15 persen atau jauh di bawah realisasi pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2014 sebesar 30 persen. Sedangkan rasio kredit bermasalah atau non-performing financing saat ini berada di level 4,5 persen. Untuk meningkatkan pertumbuhan, pihak perbankan syariah diimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengujurkan kredit dan pembiayaan. Suntikan permodalan dari Bank Induk juga disarankan agar rasio kecukupan modal berada dalam kisarannya aman. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan.